selamat menikmati lima jalur Grahatam ya guys oke guys jadi di belakang gue ini adalah lima jalur dari Grahatam ya yang bakal dipakai buat Kopdar Race kali ini ya guys ya kita lihat aja obstacle-obstacle lah seperti apa yuk kita lihat aja ya untuk obstacle pertama ada Bonci Strike dan ini adalah salah satu obstacle neraka ya di Grahatam ya wow lalu di area sini ada DigiCurve wah bila mobil kalian gak bisa belok bakal hancur kayak gini guys waduh lalu ada Rocking Strange yang akan siap memperlambat mobil kalian guys dan yang terakhir adalah Velo Changer itulah tadi obstacle yang akan dipakai di Kopdar Race kali ini guys ya jadi di Fun Race kali ini kita berbayar ya guys ya waduh Rp100.000 untuk Rp20.000 Rp20.000 oke oke ini Joker ikutan nih ya sekarang ini mau dagang body dia nih ramein 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 youtuber bayar juga bos bayar lah di Lelo cepat aduh parah guys wah ya walaupun pada race kali ini kita bayar tapi kita boleh memakai baterai charger ya guys ya ya walaupun kali ini bukan event resmi dari Grahatam ya tapi pesertanya cukup ramai guys ternyata banyak yang kangen juga ya buat main di 5 jalur Grahatam ya guys wow akhirnya 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 yeay mulai nah untuk pertama-tama kita turunkan MKT tiga guys waduh lawan-lawannya ampun wuh tiga guys yuk wuh wuh ya ternyata sulit sekali memakai magdas di track seperti ini guys naik ya gue sekarang pakai Hyper Dust Pro waduh ada joker disini guys ada ombi phantom pro yuk 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 ya dan akhirnya mobil mk3 bisa finish 5 lap juga guys dan menjadi bto sementara ya atau tanya tercepat dalam 5 lap hai cerut hai bos oke buat api nanti hati nanti hati nanti mau lawan bos bufet dikecang amat mobil gue ya oke guys jadi pada pertandingan kali ini sebenarnya tracknya terlihat gampang ya sebenarnya loh tapi ternyata memang sangat sulit banget ya buat teman-teman disini semua untuk pada kebut-kebutan guys ya waduh ya bahkan memakai magdas jadi hal yang mustahil ya disini waduh wow gile 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 ada yang mencain waktu 28 detik guys luar biasa dan tiba-tiba suasana pun menjadi hening guys dan gue yakin bulu jemarinya pada merinding guys waduh ya waduh ya Hai Bu eh nama jokin ya 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 wuuu ayoo sendirian weeee jauh weeee cakep sekali kamu ya cantik ayo nak wuuu wuuu ayoooooo 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 Dan akhirnya untuk kedua kalinya Ababil MK3 berhasil memecahkan ETO lagi guys Gue yakin semuanya pada gergetan disini Karena timer makin kecil gara-gara MK3 Ya akhirnya babak pertama sudah mau selesai guys Waduh ini udah crowded ini udah rame-rame Ini babak pertama udah mau selesai nih ya Oh yuk semangat 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 Ya dan akhirnya penelitian pun memberikan keringanan guys ya Dengan mengambil timer rata-rata ya Karena babak kedua baru tiga race aja guys Oke guys jadi gue udah dapet dua kupon ini guys Tapi dua kupon ini gue sama ya lainnya Waduh dari maksimal tiga kupon ya Dan satu lagi gue juga udah ganti ban ini guys Tadi gara-gara ngejar BPO terus ya Ban gue sampe oblak-oblak guys Akhirnya ganti ban ini Orang merah ya Oke jadi kita siapkan aja untuk babak kedua Dan satu kuponnya lagi Gue bisa duruni dua mobil nih ya MK2 sih kayaknya masih agak anjur-hancuran nih guys Oke jadi di babak kedua ini Gue bakal menurutkan ababil MK2 dan ababil MK3 guys Wow Oke siap Perlu bantuan? Hati-hati Hati kapan Jakob, tunggu pulang Jakob Lagi kapan Amalim 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 Oh my god Tinggal obstacle ini doang yang paling berbahaya guys Di lab terakhir Astaga Ya itu berarti yang lolos ke babak ketiga adalah Mobil dari Johannes guys Karena dia adalah Mobil yang kontang terakhir di race kali ini Yuk tepuk tangan semuanya Finalis ya guys Siapa kayak kami jadi juara Ada 5 mobil guys Tidak Sedirian Masih aja Ya dan Jacob pun menjadi juara dengan kelontang terakhir Ya memang suasana-suasana seperti ini seringkali memang terjadi di 5 jalur Gerhat Tamiya ya guys ya Karena saking ganas ya 5 jalur disini Dan inilah selamat buat para pemenang ya Waduh Ya selamat buat Jacob Yang berhasil menjuarai turnamen kali ini ya Selamat bro Dan ini gue masih kesel nih yang ini nih Waduh Johannes selamat deh Tapi Great day Dan juara 3 dari tim besok bubar Ada Om Ridho Waduh Sering-sering podium nih Om Ridho nih sekarang nih Mantap Ya dan Kang Bodi juga menepati BTO2 guys Mantap jiwa Ya kalau yang ini masih malu-malu naik podium guys Ya jadi itulah guys keseruan di 5 jalur ya guys ya Anda datang Anda kelontang dan Anda menang Sampai jumpa di next event Gerhat Tamiya selanjutnya guys See ya Oke jadi selesai sudah ya Penampilan Ababil MK3 Buat kalian semua yang penasaran dengan Ababil MK3 ya Udah menunggu-nunggu larinya kayak gimana Dan Alhamdulillah kita menjadi mobil tercepat ya Di gerhatannya yang bikin orang-orang pusing Tujuh keliling dan bikin bulu jemarinya merinding Oke jadi selamat buat Ababil MK3 dan terima kasih kamu telah membuat cerita baru di channel ini Dan sekarang waktunya kamu istirahat dan menunggu bangun di event 5 jalur berikutnya Sub indo by broth3rmax